Intro Kuberi nama padang ini Nagapuspatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano... Kau... Kau masih juga tidak percaya... Bahwa aku... Aku mencintaimu. Mesin... Maafkan aku, Mesin. Mesin... Mesin... Tukur Tidula... Sebuah Sandiwara Radio Serial... Produksi Sanggar Cerita... Dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah... Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari... Dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama... Ferry Fadli... Iphone Rose... Dan Ellie Ermawati. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Terusahaan Majapahit. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP, sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Azdi Suhastra sebagai Empura Nubaya, Wendal Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Tanahnya sambil menimang-nimang Batu Nirmala, Arya Kamandanu sangat kesal, merasa dipermainkan. Hei! Orang bercadar! Kau jangan mempermainkan aku! Kembalikan Batu Nirmala itu! Anak muda, kalau kau menginginkan benda ini, kau harus mau berkeringat lebih dulu. Tak ada hasil yang bisa diperoleh tanpa cucuran keringat. Apakah mencuri milik orang lain juga bisa diartikan cucuran keringat? Kau cukup cerdas, anak muda. Tapi bukan kecerdasan yang inginku ketahui darimu, melainkan keberanian, ketekanan hati dan semangatmu. Untuk apa kau ingin tahu? Tentu saja untuk tetap memiliki Batu Nirmala yang indah ini. Hei! Tunggu! Jangan lari kau! Sampai ke ujung dunia pun tak akan kubiarkan kau membawa Batu Nirmala itu! Kemana larinya orang itu tadi? Sepertinya dia lenyap di sekitar pohon-pohon rindang ini. Aku rasanya belum pernah menginjak tempat ini. Kalau tidak salah, aku berada di pinggang bukit kurawan bagian timur. Tempat ini agak menyeramkan. Apakah manusia bertopeng itu sengaja memancingku pergi kemari untuk kemudian membunuhku di tempat ini? Ah! Persetan dengan manusia bercadar hitam itu. Siapapun dia orangnya, betapapun saktinya, aku harus merebut Batu Nirmala itu dari tangannya. Arya Kamandanu terus menyusuri pinggang bukit kurawan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon berdu. Dia terperduli gelapnya malam, hampir membutakan matanya. Dia terus melangkah dan melangkah akhirnya. Tempat ini menyeramkan sekali. Ada sebuah batu besar. Bentuknya menyerupai payung raksasa. Apakah manusia bercadar itu perampok dan tempat ini merupakan sarangnya? Aku penasaran. Aku ingin tahu lebih jauh mengenai tempat menyeramkan ini. Barangkali di balik batu besar ini ada jalan tembusnya. Baru saja Arya Kamandanu akan beranjak. Ketika mendadak muncul sebuah bayangan dari balik rimbunan daun-daun pohon, bayangan itu langsung menyerang. Siapa kau? Mengapa tiba-tiba menyerangku? Kau pasti bukan orang yang punya maksud baik. Aku akan melayanimu. Kau siapa? Dan mengapa kau menyerang aku? Kau. Kau pasti anak buah manusia bercadar itu. Tentu saja Angger Kamandanu tidak mengenali saya lagi. Suaramu. Suaramu seperti ku kenal baik. Maringer. Guru sudah menunggu di dalam. Jadi orang bercadar hitam itu adalah Paman Ranubaya? Kau kira siapa? Jadi Paman juga yang dulu pernah menasihati aku? Waktu aku baru saja mengalami peristiwa di Candi Walandit. Sudahlah, Kamandanu. Aku tidak bermaksud apa-apa kau. Aku hanya ingin supaya kau tidak tercekam oleh peristiwa yang menyakitkan. Lalu akhirnya kau menyianyiakan hidupmu sendiri. Kamandanu. Kamandanu. Ya, Paman. Apa kau tertarik pada olah kanuragan? Saya tidak tahu. Apakah saya berbakat atau tidak untuk belajar ilmu kanuragan, Paman? Apa kau pernah belajar dari ayahmu? Belajar apa? Tidak banyak, Paman. Aku hanya mengajari beberapa jenis pukulan. Kata ayah, saya tidak perlu menjadi seorang jago berkelai. Ayah lebih senang saya mewarisi keahliannya membuat senjata pusaka. Ya, ya, ya. Kau sendiri bagaimana? Saya pribadi lebih tertarik mempelajari ilmu olah kanuragan, Paman. Tapi saya harus belajar pada siapa? Bagaimana kalau kau belajar padaku? Paman bersungguh-sungguh? Kalau kau tertarik olah kanuragan, Mulai besok malam, kau datang ke tempat ini. Pengetahuan dan kemampuanku tidak banyak. Tapi ada baiknya kau pelajari sebagai dasar berpijak. Baik, Paman. Arya Kamandanu sangat gembira Bahwa empu ranubaya mau mengajari ilmu olah kanuragan. Dia merasa mendapat penyaluran, Merasa mendapat wadah Untuk menampung kesedihannya Karena kehilangan gadis yang dicintainya. Maka sejak malam itu, Begitu matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Arya Kamandanu bergegas. Dengar baik-baik, Kamandanu. Ilmu kanuragan pada dasarnya Membelajari segala sesuatu Yang terdapat di dalam raga Atau tubuh manusia. Karena itu, Yang pertama kali perlu dipersiapkan Adalah tubuh manusia itu sendiri. Setelah tubuh siap, Barulah belajar kuda-kuda yang benar. Kuda-kuda artinya dalam keadaan siap-siaga. Coba, Pamanmu Wirot akan memberi contoh kuda-kuda yang bagus. Wirot yang ikut mendengar pelajaran kanuragan Segera bangkit, Lalu berdiri dengan kedua lutut meneku ke samping. Tangannya menyilang di atas dada. Haaah, Itu kuda-kuda yang sudah banyak dikenal orang. Kuda-kuda erat kaitannya dengan jurus. Jurus adalah suatu rangkaian pukulan Yang mengarah pada satu titik kelemahan lawan. Nah, Pamanmu Wirot akan memberikan contohnya. Nah, Cukup, cukup, cukup Wirot. Nah, Sekarang kalian berdua bisa berlatih di halaman depan gua ini. Kukira tempatnya cukup lega untuk kalian berdua. Demikianlah malam itu, Dan malam-malam berikutnya, Arya Kaman Danu sibuk berlatih ulahkanuragan dengan ditemani Wirot. Setahap demi setahap, Akhirnya Arya Kaman Danu mampu menyerap pelajaran ilmu pukulan 12 jurus milik Empu Ranu Baya. Pada malam ke-21, Empu Ranu Baya melihat mereka berlatih di halaman depan gua. Setelah beberapa saat lamanya mengamati, Empu Ranu Daya berdiri. Ah, cukup, cukup. Hentikan dulu latihan kalian. Ah, Mari masuk. Aku akan bicara dengan kalian berdua. Kau sudah menguasai dunia. Pukulan 12 jurus yang kuajarkan padamu. Kau tahu nama jurus yang baru saja kau perlihatkan bersama Wirot? Tidak, Paman. Saya tidak tahu namanya. Paman Wirot hanya mengatakan pukulan 12 jurus. Iya, iya. Walaupun sudah lama Wirot mengenal 12 jenis pukulan beruntun itu. Dia pun belum tahu namanya. Guru tidak pernah memberi tahu namanya pada saya. Iya, iya, iya. Nah, kalau kalian ingin tahu, 12 jenis pukulan itu merupakan bagian pertama dari jurus Nagapus. Kedengarannya asing nama itu, Guru. Oh, iya, iya. Memang kedengarannya asing. Karena memang hampir tak ada yang mengenalnya. Tapi Guru pernah mengatakan bahwa jurus itu sangat terkenal di kalangan para pendekar. Oh, iya. Tapi mereka hanya mengenalnya dengan nama pukulan 12 jurus. Mengapa hanya 12 jurus, Paman? Ha, 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 ha. Sebenarnya jurus Nagapus, Pak, terdiri dari 35 jurus. 35 jurus ini dibagi menjadi 3 tahap pelajaran. 12 jurus yang pertama adalah tahap awal atau tahap pertama. Isinya hanya olahkan nuragan dalam tata lahirnya saja. Hah? Nah, bagaimana cara menendang dengan kaki kiri dan bergantian dengan kaki kanan? Bagaimana cara menggunakan sikut, lutut, kiri kanan, kepalan tangan, telapak kaki, untuk menyerang ataupun bertahan. Ha, Wirot sudah mahir sekali menggunakan ke-12 jurus itu. Walaupun kecepatan geraknya masih perlu ditambah lagi. Lalu tahap berikutnya, Paman? Hmm, tahap berikutnya merupakan pelajaran yang lebih berat dan rumit. Tahap kedua ini terdiri dari 11 jurus yang memerlukan persyaratan istimewa bagi orang yang ingin menguasainya. Persyaratan apa, Guru? Ah, orang itu harus lebih dulu menguasai ilmu meringankan tubuh. Atau biasa juga disebut Aji Seipi Angin. Mengapa harus memerlukan persyaratan itu, Paman? Ah, karena untuk memainkan 11 jurus itu dibutuhkan kecepatan gerak seperti angin. Dan kecepatan gerak seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa yang keberatan membawa tubuhnya sendiri. Bagaimana dengan Aji Seipi Angin itu, Paman? Apakah susah mempelajarinya? Dengan kemauan yang keras, tekat membajak, tak ada pelajaran yang susah di muka bumi ini. Nah, untuk bisa menguasai Aji Seipi Angin dibutuhkan latihan pernafasan dan pemusatan pikiran. Nah, ada satu cara yang sangat jitu untuk melatih kedua perabot itu. Besok malam, aku akan memberikan cara itu untuk kalian coba latih dengan baik. Malam berikutnya, Arya Kamandanu datang lebih awal dari malam-malam sebelumnya. Wirot dan Empu Ranubaya sudah menunggu di halaman depan goa. Kali ini malam terasa lebih menyeramkan. Dada Arya Kamandanu berdebar kencang ketika Ampura Ranubaya menyuruhnya duduk di atas tumpukan jerami kering. Nah, kalian sudah siap? Sudah, Guru. Sudah, Paman. Baik. Aji Seipi Angin ini dulu pernah diajarkan oleh almarhum guruku yang bernama Empu Sasi. Beliau tidak pernah bepergian naik kuda atau kereta. Tapi beliau selalu sampai di tempat yang dituju lebih awal dari teman-temannya. Hal itu karena beliau berjalan dengan menggunakan kemampuan ilmu tersebut. Nah, Kamandanu dan Kau Wirot, tiga hari yang lalu aku menyuruh agar kalian tidak tidur barang sekejap matapun. Apa kalian sudah mematuhinya? Sudah, Paman. Sudah, Guru. Bagus, bagus. Sekarang ini kalian tentu mengantuk sekali, kan? Ya, tentu saja, Paman. Tapi, saya berusaha untuk tidak tidur. Walaupun mata rasanya seperti dibubuhi tumbukan cabai rawit saking pedasnya. Dan kalian tentu malas berlatih malam ini, bukan? Ya, sungguh nyaman rasanya untuk tidur dalam keadaan kantuk seperti itu. Nah, marilah ikut aku. Kemana, Guru? Ketempat tidur. Ketempat tidur. yang dipasang di atas ranjang kayu jati berukir. Iya, kan? Tapi bagi mereka yang ingin menguasai ilmu seipi angin, tempat tidur yang paling baik adalah sebatang bambu betung yang tingginya melebihi pohon kelapa. Maksud, Guru? Maksudku, pergunakanlah sebatang bambu ini untuk tidur malam ini. Masih belum jelas. Kalian berdua naik ke atas pohon bambu ini sampai ke ujungnya yang paling tinggi. Dan peluklah batang pohon bambu itu sambil berusaha untuk tidur di atas sana. Oh, bagaimana? Hah? Bagaimana itu mungkin, Guru? Hah? Heheheheh. Tak ada yang tak mungkin. Kalian coba saja dulu apa yang kukatakan ini. Kalau kalian tak ingin jatuh, ya. Maka kalian tak boleh tidur terlalu lelap. Hah? Hah? Bagaimana, Kamandanu? Hmm? Eh, apa lagi yang kau tunggu? Eh, baiklah, Paman. Hah? Saya akan menuruti perintah Paman Ranubaya. Saya akan tidur di atas pucuk pohon bambu ini. Tinggi juga batang bambu ini. Oh, kalau jatuh ke bawah sana, bisa remuk tulang-tulangku. Oh, apa maksud Guru memberi pelajaran seperti ini? Jangan-jangan guru hanya main-main saja. Soalnya aku tahu atas pucuk, di samping suka angin-anginan, dia juga senang bercanda, senang bermain-main. Ngantuk sekali. Tapi, tapi bagaimana aku bisa tidur dengan cara seperti ini? Oh, kakiku rasanya sudah mati dua-duanya. Aduh, sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Keringat dingin sudah mulai membasahi pakaianku. Aku bisa terjatuh kalau terus bertahan. Maaf, Guru. Saya tidak sanggup. Saya... Saya masih mau hidup, Guru. Bagaimana, Wiron? Mengapa kau turun? Apakah kau sudah tidur terlelap di atas tempat tidurmu? Ah, ampun, Guru. Saya tidak sanggup, Guru. Baik, baik. Nah, mari ikutlah aku. Kau nanti akan melihat sendiri bagaimana ampuhnya kekuatan yang ditimbulkan dalam diri manusia yang mampu mengatasi ujian berat di atas pucuk pohon bambu. Empu Ranubaya lalu membawa Wirot ke tempat di mana Arya Kamandanu masih tergantung di atas pucuk pohon bambu. Dari bawah, nampak Arya Kamandanu bagaikan seekor kalong yang besar yang terperangkap jaring seorang pemburu. Oh, luar biasa, Angger Kamandanu. Dia masih mampu bertahan di pucuk pohon bambu. Nah, ketahui lah Wirot. Anak Angga Reksa ini mempunyai bakat besar di dalam hal olahkan-olahkan, Guru. Saya khawatir dia nanti terjatuh, Guru. Saya sendiri merasakan betapa beratnya ujian ini. Kaki saya sampai kehilangan rasa. Tangan-tangan saya seperti kejang, Guru. Sudahlah, Wirot. Nanti akan kau saksikan sendiri sebuah tontonan keajaiban yang langka. Tapi kalau kau sekarang ini tidur, ya tentu kau tak akan melihatnya. Oh, kakiku. Kakiku sudah mengejang semuanya. Mengejang sampai ke jari-jari kaki. Oh, apakah aku akan bisa lulus dari ujian berat ini? Bagaimana kalau aku sampai terlelap? Tentu tubuhku akan hancur berantakan di bawah sana. Mataku. Mataku sudah tidak tahan lagi. Mataku mau menutup saja. Berat sekali rasanya membuka kelopak mataku sekarang ini. Bagaimanapun juga, Arya Kamandanu mencoba untuk bertahan. Akhirnya terlena juga. Seperti terkena panah aji sirip yang dahsyat. Mendadak Arya Kamandanu merasa terlelap. Dengan kelopak matanya tetap terbuka. Tapi kedua belah tangannya terlepas. Arya Kamandanu tak lagi mampu bertahan di pucuk pohon bambu petung yang tinggi. Kedua tangannya terlepas. Dan, Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apakah Arya Kamandanu akan terjatuh ke bawah hingga tubuhnya hancur berantakan? Silakan menunggu jawabannya dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!